Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sabi'ad jema'in amma ba'duh Selamat pagi anak-anakku sekalian yang saya banggakan anak-anak kelas 7 semoga kita selalu mendapat lindungan Allah SWT pada pembelajaran awal ini dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama pada tema ini itu adalah lebih dekat dengan Allah SWT yang sangat indah namanya selanjutnya ini adalah peta konsep yang tentang materi yang akan saya saya bahas kepada kalian pada hari ini dimulai dari iman kepada Allah mempelajari dan memahami iman kepada Allah tentang asma'ul khusna terus ada beberapa-banyak asma'ul khusna dan bagaimana contoh perilaku kita mencerminkan keteladanan terhadap al-asma'ul khusna ini peta materi yang akan saya jelas dan pada bab ini yang selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini ada beberapa gambar di situ ada gambar ceramah terus mencari ilmu terus ada yang mengaji nah menurutmu apa kaitan gambar tersebut dengan iman kepada Allah apa kaitannya coba tulis pendapatmu di buku tulis masing-masing nanti apabila sudah ada pendapatmu tentang gambar ini kalian tulis di buku lalu kalian foto dan kirimkan foto itu melalui grup WA oke selanjutnya kita akan bahas yang pertama yaitu iman kepada Allah apa sih pengertian iman kepada Allah iman kepada Allah disini diartikan secara harfiah atau menurut bahasa iman itu percaya secara istilah iman itu berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan artinya iman itu tidak cukup dengan lisan saja tapi harus dengan hati kepercayaan dengan hati jadi hati dengan lisan pun tidak cukup harus membuktikan bahwasannya kita iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan kita nah maka tadi pada awal tadi ada orang mendengarkan serama agama ada orang yang menuntut ilmu itu gambaran-gambaran tentang iman kepada Allah sikap yang baik bagaimana kita itu beriman kepada Allah seperti itu maka sekian lagi iman itu diartikan secara istilah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan perlu diketahui bahwa iman kepada Allah itu termasuk rukun iman yang pertama dari salah satu enam rukun iman yang kita ketahui maka iman yang pertama ini kita harus wajib iman kepada Allah itu wajib percaya kalau tidak kita akan mendapat dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala dalil al-Quran tentang iman kepada Allah itu banyak sekali disini saya mengutip Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berpunyi a'udzubillahiminasyaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhalladzina amanu billahi warasulihi walkitab iladzi nazzala ala rasulih aladzi nazzala ala rasulihi walkitab iladzi anzala min qabr orang air air artinya hai orang-orang yang beriman tetaplah beriman kepada Allah dan rasulnya Dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya Serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya Disini sudah jelas bahwasannya kita diberintahkan oleh Allah Yang ada dalam Al-Quran Kita disuruh untuk beriman kepada Allah Kepada Rasul, kepada kitab-kitabnya Dan kepada semuanya yang turun Dan Allah wajib kita imani Disinilah dasar Al-Quran Kalau kita sudah mengetahui tentang dasarnya ada di Al-Quran Kalau kita tidak beriman tentang adanya Allah Kita akan mendapatkan dosa yang amat besar Oke Penjelasan saya cukup sampai disitu Tentang pengertian iman kepada Allah Mungkin cukup sampai disini dulu Apabila nanti ada yang kurang paham Atau kurang mengerti tentang penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi Tentang iman kepada Allah Segera ditanyakan sebelum lupa Oke Melalui via Google Classroom boleh Komentar di Google Classroom boleh Melalui via WA juga boleh Terima kasih Saya inggris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!